Penampakan itu menjadikan pencerita menjadi terlalu ketakutan sehingga terlupa bagaimana untuk berdoa. Dan entah betul entah tidak dia baca apa saja doa yang dia ingat masa itu. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Terima kasih kerana menonton! Ini adalah sebuah premis yang terletak di dalam kawasan bandar. Tempat tinggal mereka pula berada di salah satu kampung yang agak jauh dari bandar tempat mereka bekerja. Nama kampung tidak disebutkan di sini untuk kebaikan bersama. Bukan sahaja pencerita dan anak buahnya bekerja di tempat yang sama, malahan syif kerja mereka juga sama. Maka mudahlah untuk mereka pergi dan balik dari tempat kerja bersama-sama dengan menggunakan sebuah motosikal sebagai pengangkutan harian. Nak dijadikan cerita pada satu malam, pencerita dan anak buahnya baru sahaja selesai syif kerja dan memulakan perjalanan pulang seperti biasa. Malam itu malam Jumaat dan syif bekerja habis pukul sembilan malam. Jarak yang agak jauh akan memakan masa yang agak lama untuk sampai ke rumah setiap hari. Ataupun lebih tepat lagi, setiap malam. Jadi setelah perjalanan yang jauh itu, mereka sampai dalam lebih kurang jam 10 malam. Tetapi itu pun baru sampai di simpang kampung mereka kerana masih perlu jalan jauh lagi ke dalam kampung. Untuk jalan masuk kampung menuju ke rumah, mereka harus lalui sebuah jambatan gantung untuk keseberang. Tetapi itu adalah keadaan semasa dulu, yaitu semasa kejadian ini berlaku kerana sekarang ini sudah ada jambatan aspal. Dan di jambatan gantung itulah mereka ternampak sesuatu yang menyeramkan. Semasa mereka naik melalui jambatan gantung itu, anak buah pencerita menunggang di atas motosikal secara perlahan-lahan sambil pencerita tolong pegang dan tahan motosikal dari belakang. Iyalah, sebab jambatan gantung itu agak kecil dan bergoyang-goyang. Takut juga kalau terjadi apa-apa nanti, seperti tergelincir atau lebih bahaya jika terjatuh dari jambatan itu. Semasa di tengah-tengah jambatan gantung, pencerita tiba-tiba tergerak hati untuk menoleh ke belakang. Sebaik sahaja dia menoleh ke belakang, dia ternampak seperti satu kepulan asap kecil muncul dari tepi hutan berdekatan jambatan gantung, tempat mereka mula-mula naik tadi. Tetapi masa itu, dia buat-buat tidak tahu sajalah. Dia toleh lagi kali kedua, kali ini dia perasan yang kepulan asap kecil tadi sudah menjadi kepulan asap besar dan seperti bergerak ke arah mereka. Perasaan pencerita menjadi berdebar-debar masa itu. Tetapi sekali lagi, dia menoleh untuk kali ketiga. Tiba-tiba, Ia ternampak satu kelibat lembaga putih, tinggi, berambut panjang dan berbaju putih muncul sambil perlahan-lahan menghampiri dan mengikuti laluan di belakang mereka. Lembaga putih itu amat tinggi sehingga muka lembaga itu tidak kelihatan kerana tertutup oleh bayang pokok-pokok tinggi yang ada berdekatan situ. Penampakan itu menjadikan pencerita menjadi terlalu ketakutan sehingga terlupa bagaimana untuk berdoa. Dan entah betul entah tidak, dia baca apa saja doa yang dia ingat masa itu. Nasib baiklah, anak buah dia yang sedang membawa motosikal tidak perasan akan kejadian seram itu. Mungkin kerana bunyi motosikal yang memecah keheningan malam dan tidak menoleh ke belakang, jadi anak buahnya tidak dengar dan tidak tahu apa yang berlaku di belakang. Dan sebenarnya pencerita agak risau juga kalau anak buah dia tahu sebab kalau dia tahu mesti dia pecut motosikal itu silap hari bulan boleh jatuh ke bawah jambatan. Dalam ketakutan itu, pencerita masih teruskan baca doa yang entah betul entah tidak itu. Anak buah dia terdengar pencerita berdoa dan bertanya, Pakcik, doa apa Pakcik baca? Tanya dia. Dia pun jawab, Tak adalah, jalan saja hati-hati takut jalan licin katanya. Mereka teruskan saja berjalan sambil dia sambung berdoa dan tidak berani menoleh ke belakang semula. Walaupun terasa macam sangat lama, akhirnya mereka sampai di seberang jambatan. Untuk kali terakhir, dia sempat menoleh ke belakang. Mujurlah lembaga putih tinggi itu sudah tiada. Seram sejuk yang dirasai pencerita pada masa itu tidak dapat dia gambarkan. Katanya, hanya Tuhan saja yang tahu. Tambahnya lagi, Dia amat yakin apa yang dinampaknya pada malam itu ialah lembaga Cik Ponti. Lalu sambil berseloroh, dia mengakhiri cerita dengan berkata, Kalaulah masa itu jambatan sudah aspal macam sekarang, sudah lama saya lari. Akhir sekali pesan dari kami, Jadilah seperti pencerita. Cuba untuk bertenang dan tetap kawal diri ketika di dalam pencobaan mistik. Kerana tindakan seterusnya mungkin boleh menyebabkan kejadian malapetaka yang tidak diinggini. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go. Terima kasih telah menonton!